Hai, selamat datang kembali di channel saya Pandemi COVID-19 ini belum berakhir juga nih Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus menjalani perkuliahan daring ini ya Nah, untuk kuliah manajemen produksi kali ini, kita bakal bahas tentang manajemen pemeliharaan Yang akan kita bahas pada pertemuan ini, antara lain yang pertama Yaitu, apa sih pengertian manajemen pemeliharaan? Kedua, tujuan pemeliharaan itu apa aja? Dan yang ketiga, tipe-tipe pemeliharaan? Dan yang keempat, perencanaan pemeliharaan? Dan yang kelima, penjadwalan pemeliharaan? Terakhir, yaitu teknik penjadwalan pemeliharaan? Lumayan banyak sih, tapi ya saya akan coba bahas secara ringkas Biar menghemat kuota internet kalian Oke, kita masuk yang pertama tentang pengertian manajemen pemeliharaan Pengertian dari pemeliharaan, yaitu sebuah pekerjaan untuk menjaga sesuatu Agar tetap dalam kondisi baik Ya, namanya aja memelihara Tapi, memelihara itu bukan perkara mudah ya Kayak memelihara hubungan bersama dia aja? Belum tentu bisa kan? Hehehe Nah, yang perlu diingat dalam pemeliharaan itu adalah tindakan preventif Jadi, pemeliharaan itu mencegah peralatan dari kerusakan Atau memperbaiki penurunan kinerja perlengkapan Kemudian, perusahaan dan instansi pemerintah Biasanya nggak banyak menghabiskan sumber daya untuk pemeliharaan Mereka biasa menunggu peralatan atau perlengkapan sampai mengalami kerusakan Baru mereka melakukan penggantian atau pemeliharaan Oke, sudah jelas ya pengertian manajemen pemeliharaan Berikutnya, apa aja sih tujuan dari manajemen pemeliharaan? Ada tiga tujuan pemeliharaan Yang pertama, peralatan dan perlengkapan merupakan sumber daya yang sangat penting Maksudnya di sini, karena peralatan itu merupakan sumber daya yang sangat penting Maka kita perlu memelihara dan menjaganya supaya nggak cepat rusak Kalau cepat rusak kan akan mengeluarkan biaya yang besar untuk memperbaiki atau membelinya lagi Kemudian tujuan kedua yaitu Kerusakan pada peralatan dan perlengkapan akan mempengaruhi kualitas produk Karena alat yang rusak itu bisa bikin barang yang kita hasilkan menjadi cacat produksi Kalau udah seperti ini, maka perusahaan kita bakal rugi Karena konsumen bisa komplain dan berpotensi nggak bakal beli produk kita lagi Nah, rugi kan? Kemudian tujuan yang ketiga yaitu Menjaga kualitas produk Maksudnya adalah, kualitas produk menjadi faktor penting bagi konsumen untuk membeli atau pakai produk kita Udah barang nggak berkualitas, harganya mahal Ya, siapa yang mau beli barang kita dong? Nih, kalau bisa nih ya Dalam menghasilkan suatu produk itu, kualitasnya bagus dan harganya murah Nah, ini bakal laku keras di pasaran Tinggal kita pakai tagline, murah dan berkualitas Oke, udah jelas ya Kita masuk ke tipe-tipe manajemen pemeliharaan Di sini ada tiga tipe manajemen pemeliharaan Yang pertama, yaitu pemeliharaan preventif Pemeliharaan preventif itu merupakan tindakan pemeliharaan ketika mendeteksi, menghindari, atau mengurangi penurunan komponen Atau sistem yang bertujuan untuk memperpanjang masa penggunaannya melalui suatu pengawasan Tapi, tipe pemeliharaan ini ada kelebihan dan kekurangannya Kelebihannya, yaitu pertama penggunaan biaya lebih efektif Yang kedua, lebih fleksibel dalam pemeliharaan Ketiga, meningkatkan usia pakai komponen Dan yang terakhir kelebihannya, yaitu lebih hemat tenaga atau sumber daya Nah, di sisi lain ada juga kekurangannya Yaitu yang pertama, banyak penggunaan tenaga kerja Kemudian yang kedua, yaitu komponen yang tidak perlu pemeliharaan Juga dilakukan pemeliharaan Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari pemeliharaan preventif Kemudian, tipe kedua dari pemeliharaan, yaitu pemeliharaan kerusakan Di sini, maksudnya kita bukan memelihara agar terus dalam keadaan rusak Bukan seperti itu Tapi, di sini prinsipnya adalah Run it till it breaks Maksudnya adalah, pakai mesin itu sampai benar-benar rusak Jadi, nggak ada pemeliharaan selama proses pemakaian mesin tersebut Dan apalagi mesinnya baik-baik aja Kemudian, apa akibatnya? Nah, akibatnya tipe pemeliharaan ini memiliki kelemahan Yaitu yang pertama, meningkatkan biaya Karena nggak ada perencanaan pemeliharaan dan kerusakan Kurangan yang kedua, yaitu meningkatkan biaya tenaga kerja Dan kelemahan yang ketiga, yaitu biaya meliputi perbaikan dan penggantian perlengkapan Tapi tentu, di sisi lain, ada juga kelebihan dari tipe pemeliharaan ini Ada dua kelebihan Yang pertama, biaya investasi lebih rendah untuk pemeliharaan Dan yang kedua, nggak banyak menggunakan tenaga kerja Oke, udah jelas ya pengertian dari pemeliharaan kerusakan Serta kelebihan dan kekurangannya Terakhir, kita masuk ke tipe pemeliharaan yang ketiga Yaitu pemeliharaan prediktif Maksudnya di sini, mengidentifikasi kegagalan yang berpotensi terjadi Dan digunakan selanjutnya untuk mencegah hal-hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan Nah, tipe pemeliharaan ketiga ini memiliki kelebihan Yang pertama, mengurangi perlengkapan yang rusak Yang kedua, mengurangi biaya dan tenaga kerja Dan yang ketiga, kualitas produk menjadi lebih baik Sedangkan kekurangannya yaitu Pertama, meningkatkan investasi dalam mendiagnosis perlengkapan Dan kekurangan yang kedua yaitu Meningkatkan investasi dalam pelatihan staff Oke, udah paham ya Tiga pemeliharaan Serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing Nah, kalau sudah paham Kita masuk ke perencanaan manajemen pemeliharaan Nah, di sini Dalam perencanaan pemeliharaan itu Didasarkan pada dua pertanyaan Yaitu, apa dan bagaimana Bukan pertanyaan, lagi di mana Dan bersama siapa Jadi, pertanyaan apa itu Terkait apa aja kegiatan-kegiatan yang diselesaikan Kemudian, bagaimana pekerjaan dan kegiatan tersebut diselesaikan Dan yang ketiga, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut diselesaikan Dan pertanyaan yang keempat yang perlu dijawab dalam perencanaan pemeliharaan Yaitu, kenapa pekerjaan tersebut harus diselesaikan Jadi, semua pertanyaan ini harus terjawab dalam perencanaan pemeliharaan Sudah paham ya? Nah, di sini ada langkah-langkah perencanaan pekerjaan Yang pertama yaitu pengetahuan dasar Maksud dari pengetahuan dasar di sini yaitu pengetahuan tentang perlengkapan Pekerjaan, ketersediaan teknis, material, dan fasilitas Yang kedua yaitu pemeriksaan pekerjaan Maksudnya, memberikan informasi yang jelas dari pekerjaan secara keseluruhan Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan pekerjaan Yaitu mengetahui lebih awal dan kebutuhan preventif, prediksi, dan pekerjaan pemeliharaan lainnya Dan yang keempat yaitu pengembangan rencana perbaikan Di sini, kita harus mempersiapkan prosedur step by step Untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan waktu yang lebih ekonomis Tenaga kerja dan material Dan langkah yang terakhir yang kelima yaitu persiapan alat dan list fasilitas Kegiatan ini mengidentifikasi kebutuhan alat khusus dan alat lainnya Kemudian, jika semua langkah ini sudah diketahui Baru kita bisa mengestimasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan Oke, sudah paham ya tentang langkah-langkah perencanaan pekerjaan? Kita masuk ke penjatualan pemeliharaan Nah, kalau penjatualan pemeliharaan ini didasarkan pada pertanyaan siapa dan kapan Terus, dalam pembuatan jadwal itu harus mengetahui informasi yang pertama Tentang ketersediaan tenaga kerja Berapa sih tenaga kerja yang kita punya? Kemudian, rincian jam kerja tenaga kerja dan pekerjaan yang belum selesai Maksudnya di sini, berapa jam kerja setiap tenaga kerja dan list pekerjaan yang belum selesai Yang ketiga, yaitu ketersediaan perlengkapan dan area pekerjaan Maksudnya, apa aja sih perlengkapan yang kita miliki dan berapa luas area pekerjaannya Dan yang keempat, ketersediaan tenaga kerja eksternal dan kemampuannya Di sini yang dimaksud, ada nggak tenaga kerja eksternal kita? Kalau ada, apa aja sih skill atau kemampuan yang mereka miliki? Dan informasi yang kelima yang perlu kita ketahui adalah ketersediaan peralatan khusus Apa aja peralatan khusus yang kita punya, itu harus kita ketahui di sini Kemudian yang keenam, jadwal pekerjaan dimulai Kapan dibulainya setiap alur pekerjaan juga harus diketahui dalam penjatualan pemeliharaan Dan yang terakhir, informasi yang perlu kita ketahui dalam penjatualan pemeliharaan Yaitu, list pekerjaan yang sudah diselesaikan Jadi, catatan pekerjaan yang sudah diselesaikan itu juga penting kita perlu ketahui dalam penjatualan pemeliharaan Oke, sudah paham ya tentang penjatualan pemeliharaan? Berikutnya kita masuk ke materi terakhir tentang teknik penjatualan pemeliharaan Di sini ada 4 tipe penjatualan pemeliharaan Yang pertama, jadwal umum mingguan Maksudnya di sini, dibuat mingguan untuk setiap pekerja dalam suatu area kerjaan Nah, tipe jadwal yang kedua yaitu jadwal harian Maksudnya, dibuat harian untuk pekerjaan harian pada bagian pemeliharaan Dan tipe yang ketiga adalah gen chart Gen chart ini digunakan untuk menampilkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan Oke, yang terakhir, tipe penjatualan yaitu bar chart Bar chart ini maksudnya adalah menggunakan teknik analisis yang menampilkan setiap jarak nilai Nah, itulah 4 tipe penjatualan yang perlu kita pelajari dalam manajemen produksi Oke, sudah paham ya semua? Baiklah, sampai di sini dulu perkuliahan kita kali ini Mohon maaf kalau ada kesalahan Thanks for watching and see you next time